Ritual The Dry Bounce adalah permainan yang sangat berbahaya dan tidak disarankan untuk memainkannya. Bermain-main dengan hal gaib dan memanggil iblis, maka kau berurusan dengan sesuatu yang kau tidak mengerti. Kau bisa gila, dibunuh, atau yang paling buruk, kehilangan jiwamu. Ritual Dry Bounce atau tulang kering harus dimainkan sendirian. Yang kau butuhkan hanyalah kamar mandi, sebuah cermin, sebuah lilin, dan sekotak korek api. Tutuplah semua pintu dan jendela di rumahmu. Tutup semua laci dan lemari juga. Matikan semua lampu di rumah termasuk TV dan layar komputer. Mulailah permainan tepat jam 00.01. Tidak lebih cepat atau lebih lambat. Pergi ke kamar mandimu dan lihat ke cermin. Pastikan benar-benar sunyi. Jika kau mendengar suara aneh apapun itu, hal itu berarti iblis sudah ada di rumahmu. Lupakan permainannya dan tinggalkan rumahmu secepatnya. Pikirkan sesuatu yang kau inginkan, ini akan menjadi hadiahmu jika kau menang. Nyalakan korek api dan lilin, jangan meniup korek apinya, biarkan sampai habis. Jika korek api itu menyala sampai 15 detik atau lebih, kau boleh lanjutkan permainan. Berbaringlah di lantai dan ucapkan kata-kata ini. Aku menyadari kehadiranmu, aku menyambutmu ke dalam rumahku, datanglah sekarang. Pergi ke kamar yang paling besar di rumahmu dan tunggulah. Kau harus sabar ketika ia sudah siap, kau akan mendengar suara geraman samar-samar. Jika kau mendengar suara lain, tinggalkan permainan dan pergi dari rumahmu secepatnya. Ketika kau mendengar suara mengerang itu dimulai, kau harus lari dan sembunyi. Tetaplah di tempatmu sembunyi dan berdoa lah ia tidak menemukanmu. Untuk memenangkan permainan, kau harus tetap bersembunyi sampai jam 3 pagi. Selama kau bersembunyi, ia akan mencarimu. Tetaplah benar-benar diam dan tidak membuat suara sama sekali. Berusahalah untuk tidak membuat gerakan tiba-tiba atau dia akan menemukanmu. Ketika sudah jam 3 pagi, permainan berakhir dan sudah aman untuk keluar. Pergilah ke kamar yang paling besar dan katakan, Terima kasih untuk permainannya, tapi kau harus pergi sekarang, kau sudah tidak disambut lagi. Kau akan mendengar geraman dan dia akan pergi. Jika kau bersembunyi dengan sukses, kau memenangkan permainan Dan hadiahmu menanti di depan pintumu keesokan paginya. Apakah semua hadiah yang kau inginkan benar-benar sebanding dengan resiko yang kau dapatkan jika kau kalah? Maka pikirkan untuk memulai permainan ini.